Pemirsa ditetapkannya, Desa Kutuh menjadi salah satu desa percontohan antikorupsi oleh KPKRI. Direkturat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPKRI gelar monitoring implementasi indikator desa antikorupsi di wantilan kantor Kepala Desa Kutuh, Kutut Selatan Badung. Sebelumnya, di tahun 2022, Desa Kutuh terpilih menjadi salah satu desa percontohan antikorupsi bersama dengan 62 desa percontohan antikorupsi lainnya di tanah air. Bupati Badung Inyuman Giri Prasto turut hadir dalam kegiatan monitoring implementasi indikator desa antikorupsi yang digelar Direkturat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPKRI di wantilan rangdu Kriyaman Dala Kantor Kepala Desa Kutuh, Kutut Selatan Badung. Bupati Giri Prasto mengapresiasi Desa Kutuh karena mampu terpilih menjadi salah satu desa percontohan antikorupsi di Indonesia. Kondisi ini cukup mengejutkan karena dari 46 desa dan 16 kelurahan di Kabupaten Badung, sebelumnya Desa Kutuh tergolong desa miskin. Berkat kerja keras berbagai pihak serta kepedulian masyarakat untuk membangun desa, Desa Kutuh mampu bangkit untuk berbenah dan menjadi desa berprestasi di tingkat nasional. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung, Giri Prasto juga mengucapkan terima kasih kepada KPKRI karena sejak tahun 2022 telah menilai dan mendampingi Desa Kutuh. Sejak menjadi percontohan desa antikorupsi, Desa Kutuh berupaya menerapkan transparansi pengelolaan APBDES melalui website resmi Desa Kutuh. Terkait hal ini, seluruh perbetul dan BPDES kebupaten Badung diharapkan dapat melakukan studi komparasi ke Desa Kutuh untuk program desa antikorupsi. Maka tahapan penyempurnaan terhadap program pelaksanaan di masyarakat, baik itu dari tatanan APBDES-nya, baik itu tatanan pelayanannya, baik itu dari petikan kekuasaan masyarakatnya, keterbukaan, jadi terintegrasi semua. Ini kami akan menyadikan sebuah salah satu road model di titikan Kabupaten Badung. Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPKRI Andika Widiyarto menyampaikan setelah Desa Kutuh ditetapkan sebagai desa antikorupsi di tahun 2022, KPKRI melakukan monitoring secara berkala selama dua tahun sekali. Sementara, pemerintah Kabupaten Badung melalui inspektorat melakukan monitoring selama enam bulan sekali, dilanjutkan dengan pemerintah Provinsi Bali selama setahun sekali. Pada 2027 mendatang, KPKRI akan kembali melakukan penilaian terkait kelayakan Desa Kutuh sebagai desa antikorupsi. Monitoring sudah dimulai sejak 1 Juli 2024 lalu. Berbagai perubahan terlihat di Desa Kutuh pasca menjadi percantohan desa antikorupsi. Salah satunya, Desa Kutuh kini memiliki malprenen publik ini, sebagai satu-satunya malprenen publik di tingkat desa yang ada di Indonesia. Dari Badung, Bagus Alip, AINews melaporkan.